Intro Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Hehe, seperti biasa gue akan selalu nanyain kabar kalian hari ini Gimana? Sehat? Gue doain sehat terus ya Dan juga gue doain kalian dan orang tua kalian lancar terus resikinya Dari berbagai arah Jadi pada video kemarin gue itu ada ngebahas mengenai salah satu hal atau exploring ya Gue itu exploring di sebuah tempat di kota Los Santos Yang dimana di lokasi tersebut itu tuh ada semacam kayak ruangan ya Ruangan rahasia Atau bisa dibilang ada rumah yang bisa dibuka pintunya Kalau kalian belum nonton video exploring gue kemarin Kalian bisa langsung aja tonton videonya Dan pada video kali ini gue akan melakukan exploring dan Gue akan memberitahukan ke kalian tempat di game GTA Online Yang dimana di tempat tersebut kita itu bisa melakukan yang namanya bug Nah kita bisa ngebug, kita bisa ngeglitz ya Dan tentunya kita bisa masuk ke tempat tersebut Yang mana tempat tersebut itu seharusnya gak bisa dimasukin gitu Yang ini lokasinya ada di daerah Vespucci Kanal Jadi deket situlah pokoknya Kita langsung aja menuju ke tempat tersebut Oke ngomongin mengenai ruangan yang ada di game GTA Online itu sebenarnya ya Kalau menurut gue gak semua ruangan itu bisa dimasukin ya Dan memang kebanyakan bangunan-bangunan di game GTA itu memang gak bisa dimasukin gitu loh Tapi ada sebuah ruangan di game ini yang itu bisa kita masukin Gue gak bohong, ini serius Kenapa? Karena memang aneh lah Pokoknya aneh banget ruangan satu ini atau tempat satu ini Gitu Jatuh dong Oke kita ambil motornya, kita akan naikin lagi Dan let's go Oh iya temen-temen, jadi video ini tuh gue bikin di tanggal 12 November ya Dan sekarang lagi musim hujan Jadi gue gak tau apakah ketika video ini gue upload itu juga masih sering hujan gitu Tapi gue doain kalian selalu sehat ya dan gak kenapa-napa disana gitu Karena memang beritanya tuh banyak lokasi yang banjir gitu loh Jadi buat kalian gue harap kalian gak apa-apa ya dan selalu waspada Pokoknya keep safe lah ya buat kalian gitu Doa gue buat temen-temen semua itu Dan ini sekarang kita udah berada di lokasinya Tapi gue coba untuk cari-cari dan liat-liat yang ada di sekitar sini Gue mau liat-liat yang ada di sekitar sini Apakah ada di atas atau ada di bawah Karena gue jujur aja, gue rada-rada lupa lokasinya ada di mana Tapi yang jelas di video ini akan sangat jelas ya lokasinya ada di mana Karena kita akan otw Kalau disana gak ada berarti ada di bawah Nih gue langsung kena bintang Dong temen-temen Hadah Kalau gitu Ini gue akan coba datengin ini dulu ya Ada tanda biru di map nih Nah biasanya kalau ada tanda-tanda biru tuh Ada misi-misi tertentu atau memang kita bisa nyopet Nah kita dapet berapa dolar nih Eh gak ada kah Wah dapet 7.000 dolar guys Gila lumayan loh Ini 7.000 dolar dari nyopet doang di game GTA Jangan dilakukan di dunia nyata gak boleh Disclaimer lagi Nanti dimarahin boomer Gitu Jadi seperti yang kita lihat ya temen-temennya Dan ini ada tanda biru lagi Cuman ada LSPD gitu Jadi gue rada-rada bingung ya Karena ada LSPD nantinya Kalau gue datengin malah Malah gue ditangkep sama LSPD Gue masih bingung Gue harus gimana ini Sebelum gue langsung menuju ke tempat tujuan Coba kita stay disini Aduh jangan-jangan mundur aja Ya kan mundur aja Daripada ditangkep sama LSPD Coba kita cari tempat lain buat sembunyi guys Lah Malah nabrak Tapi gak apa-apa sih Kalau abis mati gitu ya Di game ini tuh Langsung ini Langsung ilang bintang ya Jadi enaknya tuh gitu guys Kalau di game GTA Online Nah sekarang Karena sudah aman Kita langsung aja Menuju ke tempat tujuan Yang dimana tempat tujuannya Itu ada di Bagian bawah-bawah ya Ada di bawah jembatan pokoknya Kita bisa langsung aja Ke tempat tersebut Dan Let's go Nah pokoknya ada di sekitar sini Tapi gue lupa Ada dimana gitu Coba kita cari-cari Kita puter-puter dulu ya guys ya Entah di bawah Atau di atasnya gitu loh Tapi yang jelas adalah Tempat tersebut tuh ada Ada dan bisa kita jadiin Sebagai tempat buat Ngebug atau ngeglitch Bahkan kalau kalian pengen Seru-seruan gitu kan Kalian pengen menghindar Dari serangan-serangan Modder atau griefer-griefer Sialan di game GTA Online Kalian bisa langsung aja Untuk menuju ke tempat tersebut Coba kita puter-puter dulu ya Gue jalan kaki Kenapa? Karena kalau misalkan Gue gak jalan kaki Nanti gue bingung gitu Gue gak bisa ngeliat detail-detail Dari bangunan yang Akan gue masukin gitu loh Makanya gue jalan kaki aja Sambil ngeliat kanan-kiri Dimana sebenarnya Lokasinya Ini Di Los Santos Lagi hujan nih Sama kayak di Tempat kita ya Lagi hujan Dimana Yang gue maksud adalah Ketika Ada di tanggal 12 Karena tanggal 12 Tempat gue ini hujan Ders banget ya Karena gue kan tinggal Di Kalimantan ya Jadi Memang Hujan deras disini cuy Ders banget Ini bukan ya Bukan sih Kayaknya bukan ini deh Kayaknya bukan ini Karena tempatnya tuh Kayak ada semacam Itu loh Buat naik itu loh Ada kayak semacam Tempat buat naik ya Coba kita cari lagi guys Kita coba cari-cari Hmm Nah Ketemu guys Tuh Itu dia tempatnya Kayaknya ini sih Kayaknya ini Gue rather lupa juga Kayaknya ini Jadi kita bisa Bisa masuk ke dalam Bangunan ya Tapi sebelum itu Kita coba Untuk yang namanya Aduh gak bisa nih Oh iya Gue lupa Gue belum sembunyiin dulu Kendaraan motor gue Dan kita akan langsung Summon armor box file Jadi kita bakal naik ke atas Yang dimana di atas itu Nanti kita bakalan bisa masuk Kedalam sebuah tempat khusus gitu Kayak Kayak semacam Glitz gitu Ruangan yang Glitz gitu Nah ini ada armor box file Kita bakalan langsung naik ya Oke kita naik guys Kita naik Kita naik Kita naik Kita naik Dan langsung Menuju ke tempat tujuan Nah ini dia Ini dia Ini dia Nah Ini Kita langsung turun Dan kita coba ya Naik ke atas Kita bakalan lompat guys Kira-kira Bisa gak kita lompat Loh Kok gak masuk Ntar-ntar Sepertinya ada yang aneh Kita coba naik Naik-naik 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 Disini Nah Nah Bisa guys Yeay Kita bisa ngeglitz disini Kita bisa ngebug disini Akhirnya Finally Nah Jadi kita bisa sembunyi ya temen-temen ya Disini Jadi kalau misalkan Kalian tuh lagi dikejar-kejar Lagi diganggu sama Moder gitu kan Sama Griever Sialan yang ada di game GTA Online Kalian bisa sembunyi di tempat ini Dan Kalau kita lihat Ini gak ada yang bisa nembakin kita juga Karena gak tembus tuh Tuh gak tembus ya guys ya Gak tembus Jadi gue gak tau nih Ini kita kalau keluar Lewat Lewat mana Nah Ternyata lewat sini guys Tuh lewat sini Tapi kita gak bisa masuk lagi Jadi kita bisa keluar Lewat situ Tapi masuk lewat situ Gak bisa Dan kalau kita mau masuk Kita harus lewat Di jalan yang tadi Sekarang gue pengen coba Untuk ngerusuh ya Jadi ngerusuh gunanya Buat manggil LSPD Itu Gunanya untuk Manggil LSPD Aduh Aduh Coba kita naik lagi Kita masuk ya kan Kita cari-cari fitur Biar dapet bintang Gue rada-rada lupa Dimana ya Bentar-bentar Kita coba cari-cari dulu ya guys ya Fitur agar bisa dapet bintang Dimana sih Style ini bukan Kayaknya disini Nah disini Hah gak ada VIP challenge Gak bisa guys Karena gak bisa Karena gak bisa Jadi gue coba pengen ngerusuh Secara manual aja ya Jadi kita coba ngerusuh secara manual Kita keluar dulu dari ruangan ini Ya memang sih Cuman Tempat itu doang Bagian situ doang Yang kita bisa keluar Nah ini kita udah dapet bintang 1 ya Kita udah dapet bintang 1 Dan kita lihat Kita coba bikin rusuh lagi Biar lebih rusuh gitu kan Nah Come on Come here Come to me Mana ini Mana ini LSPD nya Nah itu LSPD nya ada disana guys Tuh LSPD nya ada disana Kalau kalian liat map tuh Di map udah lumayan deket sih Paling gak Kalau kita nembak mereka sekali Kita bakal dapet bintang 2 Biasanya gitu Tapi kalau sampai ngekill LSPD nya Maka kita bakalan dapet bintang 3 Nah Ganggu banget sumpah English Dave Jujur ya Gue tuh paling benci banget sama English Dave Dia tuh kayak buang-buang waktu gitu loh Cuman bacot doang gitu Dan ngabisin waktu gue doang gitu Kalau misalkan gue main game ini Padahal gue tuh lagi bikin konten Ini kalau mati Salahin si English Dave ya Terang ajar Oke Kita coba kill dia Nah kita dapet bintang 3 Kita dapet bintang 3 udah Kita bakalan langsung masuk ke atas Aduh gak bisa gimana ini Nah oke Kita bakalan langsung masuk ke dalam Oh 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 Gagal Aduh 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 Gimana ini gimana Gimana Gue panik guys Gue panik Sumpah gue panik Gue pengen liat mereka dari dalam soalnya Oke Nah kita akan liat mereka dari dalam Sayangnya kita gak bisa nembak dari luar Dari dalam ya Karena Tembus nih Tembus guys tuh Eh tembus gak tembus guys Tuh gak tembus kan Jadi kita nembak dari luar pun Percuma Mereka gak bakalan bisa nyerang apa Mereka gak bakalan kena serangan kita Dan mereka juga gak bakalan bisa nyerang kita sih Jadi Itu Apa namanya nih Memang ini Memang apa Memang Kelebihannya gitu Kalau misalkan kalian Diserang-serang Dikejar-kejar sama LSPD Kalian mungkin bisa sembunyi di Wilayah ini Di ruangan ini gitu kan Karena ini bener-bener keren loh Tuh Kita gak kena serang Dan ini kayak semacam ada tembok gaib Kayak penghalang gaib gitu guys Dari dalam Tuh mereka gak bisa nyerang kita tuh Ayo Come Come to me now Come to me now Come to me Mereka gak bisa datangin kita tuh Hahaha Come to me Come Datang kemari Dan aku akan menembak kalian semua Cepat Kemari Dan mereka lari Hahaha Ngapain ya Ngapain ya Ini kita udah Mendapatkan tempat Untuk sembunyi soalnya Jadi asik Disini tuh asik banget guys Tuh Nah Hahaha Kita bisa sembunyi Tapi kita gak bisa nyerang mereka Itu Sayangnya sih disitu Tuh Loh 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 Gue gak sengaja keluar guys Loh Gue gak sengaja keluar Gue harus masuk lagi ke dalam tempat tersebut Nah mereka Rada-rada bingung juga Kayaknya nyari gue Dimana ini Ya kan Nah Tuh Gue udah masuk Gue udah aman ya Jadi harus hati-hati sih Kalau misalkan kita Ini kita mau nembak Kita mau nyerang gitu Karena kadang Yang bisa jadi kita Kalau udah kayak gini Kita Pengen ini Pengen Bar-bar gitu loh Karena LSPD nya banyak banget Tuh Sampai ngumpul tuh Tuh disitu Tuh ada Ada banyak banget LSPD nya ngumpul disitu guys Tuh Mencar udah dia Dia mencar karena gue Ngelarin tembakan Satu kayak Oh ya kan Tadi gue tembak Dan Bener-bener Mantap Oke ya Kayaknya ini dulu Video exploring kali ini Kalau misalkan kalian punya saran Gue harus kemana Cari tempat bug Apa lagi gitu kan Kalian bisa langsung aja Tulis di komentar Dan jangan lupa subscribe channel ini Karena 91% orang yang nonton video ini Itu gak subscribe channel ini Menyedihkan sekali diri ini Tapi gak apa-apa Gue sangat apresiasi Buat kalian yang subscribe So Arigatum minasan Gue Segenos See you Next game Hehe Jangan lupa makan Sub indo by broth3rmax